oke teman teman kembali lagi dengan saya pengen elektronik disini kita akan mencoba untuk di kulkas RF59C7000B1 ini kita akan coba untuk konek ke aplikasi smarting menggunakan handphone Android jadi disini kita akan coba untuk memberitahukan tutorial cara koneksinya dan juga apa saja keunggulan dari smarting AI ini langsung aja teman-teman untuk pertama teman-teman harus download dulu aplikasi smarting itu di di ada di Playstore smarting seperti ini teman-teman bisa cari untuk smarting yaitu jadi nanti untuk aplikasinya seperti ini setelah ada tulisan seperti ini ya jadi diikutkan saja lalu disini ada pilihan kulkasnya nah ini sudah tersambung lagi menyambungkan dan dipastikan juga selama proses menyambung di bagian kulkasnya ini juga ada lambang jaringan wifi seperti ini dan dipastikan harus terkonek ke jaringan internet yang ada di rumah jadi disini sambil kita menunggu jadi seperti ini nah disini kita sedang nah ketika proses untuk koneknya seperti ini memang biasanya agak sedikit butuh waktu nah ketika sudah berhasil akan sudah bisa konek akan muncul tulisan berhasil seperti ini nah disini nah jadi kita bisa atur suhunya seperti ini untuk ini untuk di bagian kulkas atas nah jadi ketika kita atur ke suhu enam nah jadi disini kita tinggal atur aja seperti ini nah kita bisa geser ke kanan dan ke kiri lalu untuk di freezernya kita juga bisa atur dan disini untuk smaker untuk smaker nya kita bisa on bisa matikan atau hidupkan dari aplikasi handphone nya langsung ketika kita off kan dia langsung otomatis off dan disini untuk suhunya memang belum berubah karena dia harus menyesuaikan dulu dengan ini baru kita colokin jadi dia belum berubah ke suhu normalnya dan disini untuk freezer seharusnya dia juga suhunya itu minus seharusnya suhunya itu minus disini masih plus karena di bagian ini dia masih belum ada persis untuk dinginnya dan ini baru kita colokin jadi kita coba untuk disini juga ada aplikasi cooking untuk aplikasi smarting AI ini jadi di kulkas ini kita bisa mengunduh untuk resep-resep makanan dan disini kita mendapatkan beberapa resep makanan juga lalu disini ada om care ya jadi untuk om care nya ini kita bisa mendapatkan terbanyak penggunaan lalu status filter dan jika ada kerusakan ini lebih mudah untuk ditangani dan disini sedang mengunduh juga nah disini kita akan mendapatkan notif ketika penggunaan listrik pada kulkas ini melebihi batas standar biarkan kita bisa menurunkan untuk sistem kerjanya itu 7 hingga 10% jadi untuk kulkas ini sangat hemat listrik nah disini kita bisa melihat untuk konsumsi energinya disini ya nah disini dia bisa memantau juga untuk penggunaan penggunaan dan disini ada biayanya juga jadi ketika melebihi kapasitas standar kita bisa mengurangi dan disini bisa kita aktifkan ketika kulkasnya penggunaannya sedikit lebih buruk atau di luar batas standar untuk penggunaan kulkas ini dan disini ada notifnya teman-teman bisa lihat nah disini karena ini baru dicolok jadi untuk biayanya itu masih belum kelihatan oke teman-teman tapi untuk tutorial penggunanya seperti ini dan semoga ini dapat membantu dan terima kasih jangan lupa subscribe like dan share video ini selamat menikmati